Intro Shalom Amang Inang Jemaat AKBP Keramat Jati dan seluruh kategorial pungguan beserta Amang Inang Pendeta dan juga Amang Inang Parhalado AKBP Keramat Jati yang dikasih oleh Tuhan kiranya kita selalu dalam keadaan sehat pada kesempatan ini kami memperkenalkan diri dari Panitia Pestahud dan Gotilon AKB Keramat Jati yang ke-59 tahun kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat baik dalam doa kesatuan hati, pikiran khususnya dukungan dana kepada Amang Inang Saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana dapat mentransfer ke rekening Panitia Hut dan Gotilon ke nomor rekening yang tertera di bawah ini Bank BNI nomor 178-681-4859 178-681-4859 atas nama Panitia HKBP Keramat Jati besar harapan kami Amang Inang acara kita ini dapat berjalan selenggara dengan baik damai, hikmat, dan sukacita terima kasih atas perhatian dan dukungannya semoga kita semua selalu dalam ketuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus Horas selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kiranya hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan kita akan memakai waktu kita untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan oleh karena itu mari kita berdoa bersama damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara kita akan bersekutu dengan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab pengkutbah pasal 4 ayat yang ke-9 demikian dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi kita diingatkan kembali tentang makna hubungan kita dengan sesama dikatakan tadi berdua lebih baik daripada seorang diri nah di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sangat membutuhkan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri bahkan untuk menghindar dari orang-orang lain atau mengasingkan diri dari satu kelompok persekutuan kita tidak akan bisa karena di satu saat kita pasti membutuhkan orang lain apakah itu untuk memohon pertolongan ketika kita berhadapan dengan keadaan kesulitan atau juga memohon pertolongan untuk bekerjasama dalam melakukan satu pekerjaan karena kita merasa tidak mampu untuk melakukannya jadi dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya kita tentu membutuhkan bantuan dari orang lain sungguh sangat baik dan indah sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah dunia ini untuk saling menopang saling menolong dan saling memperhatikan sekaligus merupakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari sebagai wujud nyata dari apa yang disampaikan oleh Tuhan yaitu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri nah oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui renungan di pagi hari ini sangat mempunyai makna yang indah yang baik dan mempunyai makna yang boleh kita katakan sebagai satu keuntungan sebagai berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus tentu kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita karena kita diciptakan bukan untuk hidup sendiri-sendiri karena dari sejak awal dalam penciptaan manusia Tuhan telah berfirman tidak baik kalau manusia itu hidup hanya seorang diri saja tapi aku akan menciptakan penolong baginya nah untuk hidup-hidup hidup kita hidup di dalam satu komunitas itu yang kita butuhkan agar dapat saling menolong saling memperhatikan kita diajak agar tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita dimanapun kita berada yang tentunya kita dapat melakukannya lewat pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini Tuhan senantiasa melindungi kita Tuhan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat memperoleh berkat dari Tuhan kita amin kita bersatu dalam doa ya Tuhan Allah Bapak kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan masih tetap menyertai dan melindungi kami serta memberkati kami hingga pada hari ini ya Tuhan kami telah mendengarkan firmanmu yang mengingatkan kami kembali sebagai manusia ciptaanmu agar tetap hidup dalam kebersamaan tetap menunjukkan yang baik terhadap sesama kami agar melalui persekutuan kami dengan sesama kami dapat mewujudkan sesuatu yang sangat baik dan indah dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan atas firmanmu dan di pagi hari ini kami memohon Tuhan lah kiranya yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua untuk melakukan aktivitas kami melakukan pekerjaan kami karena kami dapat melakukannya dengan baik dan melalui pekerjaan kami itulah kami dapat memperoleh berkat dari engkau terima kasih Tuhan berikan kesehatan kepada kami sehingga kami tetap dapat bersuka cita dalam kehidupan ini dan juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan kiranya menolong mereka memberikan kesehatan dan menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami pada saat ini inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan Pro Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian Amin Bapak Bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam kita Yesus Kristus kami menyampaikan kepada kita Tuhan lah kiranya yang senantiasa menyertai dan melindungi kita dan melakukan pekerjaan kita di hari ini terima kasih Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih 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 Terima kasih